Halo Sobat Mr. Eksportir Ya kita balik lagi nih Dengan saya Syahda dan Saya Mr. Ridwan Oke di video kali ini kita akan menjawab Q&A teman-teman Sekalian, teman-teman Mr. Eksportir Sekalian yang sudah Ditanyakan di berbagai media Mr. Eksportir Gitu kan ya Banyak banget, ini pertanyaannya unik-unik Dan asik-asik banget Tahan, sabar, sabar Kalian Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih Teman-teman Mr. Eksportir sekalian Ada pertanyaan Dari rekan kita Pertanyaannya nih Izin tanya Min katanya Kalau ekspor benda tajam apa diperbolehkan? Mau coba ekspor Kerajinan golok hias Untuk pajakan dari Galonggong Keren banget ya si abang-abang ini Mau ekspor Ini golok hias gitu kan Golok hias ya Oke, sebenarnya Untuk ekspor golok hias ini Diperbolehkan Diperbolehkan aja Yang penting jangan sampai Golok ini termasuk Dalam prosesi sejarah Karena kalau misalkan itu udah termasuk Dalam prosesi sejarah Itu udah gak boleh di ekspor Karena itu adalah kekayaan intelektual negara Bener, bener masuknya Dilarang untuk di ekspor Yes, bener banget That's it Pertanyaan kedua nih Rekan-rekan sekalian Bang Buat Caranya Kita menawarkan Barang yang mau kita jual Dan bagaimana transaksinya Juga pengirimannya Nah ini si abang ini Nanya transaksi Sama pengirimannya nih bang Oke Jadi gini Ketika kita ingin melakukan ekspor Harus pahamin dulu Barang yang mau di ekspor Itu apa Kita harus menentukan produk ekspornya Iya Jadi Jangan asal ekspor Tapi kita gak tau Barang apa yang mau di ekspor Atau kita terlalu banyak asumsi Kadang-kadang Oh ini kayaknya lagi banyak Ini nih Lagi banyak misalnya Porang gitu ya Tapi Kita gak tau Secara lebih mendalam Porang itu Sebenarnya Jenis apa sih Yang di ekspor Dan Bentuk apa Spesifikasinya gimana Kadar airnya gimana Itu harus lebih dalam lagi Nah Ketika kita udah tau Supplynya seperti apa Sebenarnya Untuk mencari buyer itu Lebih gampang Bener gak dak? Bener banget Jadi Daripada kita melulu Tentang Mencari buyer Lebih baik Pahamin dulu Supply lebih dalam Nah Iya Kuncinya Jangan jadi Eksporin musiman Yes Bener Karena Ekspor ini kan harus Sustainable ya dak Iya Harus Harus Selalu continue Gak hanya bulan ini ada Besoknya gak ada Harusnya adalah Setiap bulan Kirim 5 kontainer Sultan ya Iya Sultan Balik dari Pertanyaan tadi Bagaimana sih Cara menawarkan Produk kita Untuk bisa diekspor Ke si buyer Pertama adalah Teman-teman harus Tahu dulu Apa sih keunikan Dari produk Yang mau diekspor kita Misalnya Yang sering kita temuin Itu kayak ikan cupang Bener Ikan cupang Nah ikan cupang Itu gimana sih Cara nawarin ke buyer Apakah kita menawarin Langsung Ikan cupangnya Dengan harga sekian Nah Kalau misalkan Yang Kita pelajarin Gimana menawarkan Bayer itu Dengan teknik Closing Nah gimana sih Cara menawarkan Produk ekspor Atau khususnya Ikan cupang Misalnya ya Contohnya Dengan ala Closer Gimana tuh Gimana tuh Closer tuh Bedanya Yang nawarin Biasa Sama nawarin Ala closer Gimana tuh Oke Nah Untuk Menawarkan Barang kita Kepada si buyer Luar negeri Sebenarnya Harus Bisa Harus mengerti Tentang Story behind Produknya Bagaimana Cara membuat Produk kita Lebih unik Di mata Bayer Terusnya Jangan lupa Kita itu Harus bisa Ngebangun Binding Namanya Ataupun Ikata Karena gini Emosional Karena kebanyakan Kayak gini Banyak Exportir Pemula Ketika menawarkan Si buyer Seperti Mengeluh Si buyer Padahal Enggak Seperti itu Enggak Enggak Yang harusnya Adalah Jadi Ketika kita Menawarkan Si buyer Kita itu Seperti Meminta Kerjasama Sama-sama Butuh Teamwork Kamu butuh Supply Dari kita Kita butuh Support Dari segi Funding Sebenarnya Seperti itu Jadi Benar-benar Harus Membangun Binding Benar Dan Yang ketiga Adalah Belajar Bagaimana Kita Bernegosiasi Dengan Baik Gimana Caranya Gimana Caranya Adalah Kita Harus Benar-benar Bisa Mengerti Bagaimana Painpoint Si customer Itu pertama Yang kedua Adalah Kita Bisa Menghandle Objection Nggak Menghandle Berbagai Objection Dari si Buyer Kalau Misalkan Buyer Nanyanya How much Price Terusnya How much Experience Do you have Atau Maybe They are not Interested Gitu ya Gimana Cara kita Bisa Membuat Si hati Bayar Itu Lunak Memelten Gitu Dan Untuk Selengkapnya Aku akan Ajarin Teman-teman Bagaimana Cara teknik Closer Export Yang baik Dan benar Di video Selanjutnya Oke Kita lanjut Ke pertanyaan Ketiga Ini mengenai Tentang Produk Katanya Produk Pertanian Apa Yang sering Diminati Admin Untuk Diexport Apa Sudah Kalau Dimister Export Sendiri Produk Yang Saat Ini Dimister Export Yang Banyak Masuk Ke Kita Yang Paling Stabil Dari Awal Tahun Sampai Sekarang Bulan Ini Itu Produk Pertanian Kopi Kopi Di Setiap Bulan Pasti Ada Aja Yang Ingin Bang Mau Export Kopi Ke Negara Mana Pun Kenapa Kopinya Karena Kopinya Indonesia Yang Pertama Kualitasnya Bagus Rasanya Banyak Jenisnya Macem Macem Juga Dan Harganya Kompetitif Banget Di Negara Negara Tujuan Sana Dan Sekarang Kopi Lagi Hype Hype Banyak Bener Bener Kopi Mendunia Banget Ya Bener Kayak Gitu Oke Terus Gini Ada Teman-teman Exporti Juga Nanya Kenapa Harga Kopi Indonesia Kurang Bersaing Di Pasar Internasional Kenapa Sebenernya Salah Konsep Bukan Kurang Bersaing Tapi Adalah Value Tentang Tentang Harga Banyak Produk Yang Memang Lebih Value Itu Lebih Mahal Dibandingkan Harganya Contohnya Kita Bawa Mobil Bekas Oke Mobil Bekas Tahun 90-an Kesan Kita Bawa Ke Toko Rongsokan Oke Dihargai Paling Beberapa Ratus Ribu Oke Tapi Kita Bawa Ke Kolektor Mobil Oke Pasti Dihargai Jauh Lebih Bener Bener Toko Bekas Tadi Toko Rongsokan Tadi Jadi Ini Masalah Tempat Yang Tepat Untuk Kopi Kita Jadi Terkadang Ketika Kita Menawarkan Produk Kita Itu Harus Melihat Tempat Yang Tepat Kemana Kita Tawarin Bener Kadang Kadang Kita Harus Tahu Tanya Market Kadang Kadang Kalau Misalkan Kita Tawarin Ke India Biasanya Maunya Yang Murah Bagus Tapi Kalau Misalkan Ke Eropa Biasanya Harganya Lebih Fleksibel Tapi Memang Persyaratan Kualitas Tapi Persyaratan Dokumennya Super Duker Lengkap Harusnya Sesuai Dengan Effort Yang Kita Keluar Oke Berarti Kesimpulannya Adalah Choose Your Market To The Right Place Bener Oke Pasar Yang Tepat Pasar Yang Tepat Guys Next Kita Lanjut Ke Pertanyaan Ke Empat Min Saya Dari Sulawesi Selatan Halo Orang Sulawesi Selatan Semuanya Untuk Mengekspor Rumput Laut Keluar Keluar Negeri Harus Siapkan Apa Aja Oke Kalau Untuk Proses Ekspor Rumput Laut Kita Butuh Dokumen Selain Dokumen Lengkap Selain Dokumen Khusus Seperti Packing List Invoice Beb Npe COO Dokumen Export Dokumen Export Ada Tambahan Dokumen Lagi Yang Disebut dengan HC Health Certificate Certificate Di mana Health Certificate Ini Bisa Diterbitkan Itu Akan Diterbitkan Di Karantina Perikanan Karena Ini kan Produk Kelautan Jadi Semua produk Yang Berbasis Kelautan Perlu Harus Diisut Dari Kementerian Perikanan Atau KKP Seperti itu Next Kita Masuk Ke pertanyaan Selanjutnya Nih Kalau Mau Ekspor Kayu Garu Bang Bisa Bisa Kayu Garu Kayu Gaharu Kayu Gaharu Garu Kayu Yang Ciri khas Banget Indonesia Indonesia Banget Soalnya Dipake Buat obat Bisa Kayu Gaharu Kita Harus Punya Izin Karena Kayu Semacam Pohon Yang Dilindungi Di Indonesia Kayak Gitu Masih Menjadi Pohon liar Dan Masih Susah Ditemukan Di negara lain Jadi Kenapa Dilindungi Ini Bayangin Kayu Bayangin Yang Ciri Indonesia Banyak Di luar negeri Jadi Value Value Turun Balik lagi Value Harus Ada Izin Yang Namanya Sites Atau Sat LN Untuk Tumbuhan Perizinan Ini Bisa Kita Dapatkan Dari BKSDA Kota Setempat Dari Lembaga Lembaga Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Kalo udah punya itu Lancar Nah Tapi By the way Emang Kayu Gaharu ini Diexpor kemana aja sih Dan Negara apa sih Marketnya Mungkin Sobat eksportir Contoh Pasar yang tepat Gaharu itu Negara-negara Timur Tengah Seperti apa Yang lebih spesifiknya Timur Tengah itu kan Luas Arab Uni Emirates Dubai Disana laku banget Kayu Gaharu Sebagai Bahan Wangian Karena mereka Lebih suka Wangi-wangi yang Kuat Kayak Kayu Gaharu Nah Kayak gitu Jadi negara Timur Tengah itu Pasar yang tepat lah Buat Kayu Gaharu Nah Tepat banget Next Pertanyaan Selanjutnya Ada Dari Temen kita Kak Kapan Export class Dibuka lagi Wah Pas banget Pas banget Pas banget Pas banget Kenal export class Jadi gini Sebelum Aku kasih tau Kapan Pendaftarannya Aku mau kasih tau dulu nih Export class itu adalah Sebuah komunitas ekspor Yang digagas oleh Mister eksportir Untuk para eksportir Eksportir jago negeri Jago ya Jago dong Gak hanya bisa Harus jago Harus jago Bener Jadi temen-temen bisa Mengakses link Pendaftaran Export class Badge kedua Di atas ini Ini aku kasih tau Di atas ini Atau di link Deskripsi di bawah Oke Jangan lupa di cek guys Nah Pertanyaan selanjutnya Min Next tolong Buat cara ekspor Bagi pemula Pas banget Ada di export class Nah di export class nih Materinya itu Buat pemula semuanya Yang buat pemula jadi Jago Bener From zero to hero Iya Zero to hero Nah jadi di materi Export class ini Ada materi tentang Mindset dulu Mindset Export itu mudah Karena emang export itu mudah banget Iya Kadang otaknya kita aja Yang disusah sebanyak Bener banget Itu Ada juga teknis exportnya Di lapangan Ada juga cara cari supplier Dan ada juga yang paling gitu Cara cari bayar Wah Ada juga cari bayar Ada Di ajarin Cara closingnya Kayak gimana Cara closingnya digajarin juga Cara closing Oh my god Oh my god Itu gak ada di Gak ada di mana mana ya Gak ada di mana mana ya Gak ada di kita aja ya Iya Cuman ada di export class doang Terus biayanya berapa Biayanya Nol Hah Gratis 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 Udah gak tau bilang lagi Itu Biayanya gratis Tapi temen-temen harus Isi semua form yang ada Karena itu bakal jadi Penilaian Buat temen-temen lulus Sebagai peserta Atau tidak Karena di batch Di batch sebelumnya Iya Yang nendaftar itu Udah lebih dari 500 orang Oh gitu Banyak banget ya Banyak banget Oke Oke Nah tapi yang menjadi peserta Kita seleksi Iya Jadi 100 orang saja Oke Dan mungkin di batch ini Meningkat ya Meningkat dong Meningkat ya Kotanya kita tingkatin Nah jadi ikut aja Export class Mr. Exportir Nah kawan-kawan segitu dulu Key and A di video kali ini Nah buat temen-temen yang mau tanya-tanya lagi Silahkan tanya yang unik di semua media Mr. Exportir Nah nanti kita akan jawab di Q&A selanjutnya Bener Kayak gitu Nah silahkan temen-temen Agar kita gak ketinggalan nih info-info dari Mr. Exportir Follow Instagram TikTok Dan media lainnya Dan subscribe YouTube nya Mr. Exportir Wajib Wajib ya Wajib Biar gak ketinggalan info-info dari Mr. Exportir Subscribe guys Nah Nah info juga nih buat temen-temen semuanya Nomor WhatsApp Mr. Exportir Hanya ada yang di website www.mr.exportir.com Kontak as selain itu itu bukan kita Bukan kita Jadi kalau misal ada orang yang mengatasnamakan Mr. Exportir Tapi nomernya gak ada di kontak as Mr. Exportir Udah dipastikan itu penipuan guys Ya Penipuan Penipuan ya Iya Jadi hati-hati Stay safe Stay healthy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Nah Dak ini sebelum kita tutup Abang ada Tebakan nih Tebakan Oke Tebakan apa nih Dak Ikan-ikan apa yang paling disukai Yunisara Ikan-ikan apa yang disukai Yunisara Yunisara Ikan nila Salah Pasti suka ikan nila Yunisara Salah Yang paling disukai Yunisara Artis Penyanyi Yunisara Ikan apa tuh Nyerah Ikan yang paling disukai Yunisara Adalah ikan cakalang Kenapa Cakalang atau 50 tahun lagi aku masih mencintaimu Tebak-tebakannya ada-ada aja ya Balas-balas Ikan Balas nih dibalas Iya Tapi gak mau tebak-tebakan mainstream Apa juga nih Iya sama Pantun lah Oh pantun Pantun Oke siap Pantunnya Makan Batagor di teras Cakep Mau jago ekspor? Ikut ekspor kelas See you in ekspor kelas batch 2 Dadah